Suami korban kebakaran Inul Vista Manado mengaku ke Mabes Polri lantaran belum mendapatkan ganti rugi seperti yang telah diganjikan oleh pihak Inul. Menikmati liburan di luar negeri, Syahri bikin video lucu di Instagram. Saksikan liputan lengkapnya, hamilin salam berita pagi on the week. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat salam berita setanah air. Inilah salam berita pagi on the weekend, selebriti dalam berita. Suami korban kebakaran Inul Vista Manado mengadu ke Mabes Polri. Sampai saat ini ia mengaku belum mendapatkan ganti rugi seperti yang diganjikan oleh pihak Inul Vista. Lantas bagaimana kah kasus ini ditindak lanjuti? Saksikan liputan lengkapnya, hamilin salam berita pagi on the weekend. Berali dari kondisi Budi Anduk yang tengah menderita sakit, di mana dong kasus kebakaran yang menimpa sebuah karaoke di bawah naungan Inul Vista kembali dipermasalahkan. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2015 lalu dan menewaskan 12 orang itu ternyata belum tuntas diselesaikan. Hingga kemarin suami dari Mendiang Silvia, salah satu korban kebakaran, jauh-jauh datang dari Manado menuju Jakarta untuk mendatangi Mabes Polri. Belum diterimanya hak atau ganti rugi atas meninggalnya Silvia yang kabarnya pernah dijanjikan Inul Vista juga dipertanyakan. Namun Inul ditemani kuasa hukumnya pernah menyatakan sanggahan kalau ia hanya memberi hak franchise kepada pihak penyelenggara karaoke dan tidak bertanggung jawab atas gedung dan keamanannya. Tanggal 28 Mbak Inul mengunjungi 4 korban itu saja sampai di korban terakhir yang keempat itu di Koka ya nama tempatnya di Manado. Itu ada sempat telepon masuk ke bapak mertua saya dari pihak Inul Vista akan mengunjungi langsung malam ini juga ke di Tampusu, desa Tampusu di tempat kediamannya mertua saya. Tanggal 28 kita tunggu dari telepon itu setengah 8 sampai jam 1 dini hari yang mana sudah ada toko adat dan masyarakat tempat nunggu. Ternyata sampai jam 1 tidak datang dan waktu di telepon kembali tidak diaktif teleponnya. Tanggal 29 dan seterusnya tidak pernah lagi kita dihubungi. Tidak pernah lagi kita dihubungi sampai saya yang pergi ke sana karena bapak mertua saya minta tolong. Ini kita harus berhubungan dengan siapa. Terus tanggal 28 ketika dibilang mau datang ke rumah kita sampai jam 1 dini hari tidak datang, maksudnya juga apa gitu loh. Terus pada saat Mbak Inul bilang dia sudah mengunjungi semua korban dan Mbak Inul bilang sedih. Sampai Mbak Inul itu katanya pakai info segala macam, siapa yang lebih sedih? Siapa? Datang nggak? Yang dibohongi malam itu bilang mau datang lebih sedih? Itu saya mau tanya di situ saja moralnya di mana? Jangan cuma mengunculkan di empati publik kalau dia sudah mengunjungi orang-orang. Nggak, kenyataannya kalau dia mengunjungi keluarga kami, kapan dan di mana? Pasti ada dokumentasinya. Kapan dan di mana? Ini silp jayu anda kawan ini terlibat dalam sebuah layar lebar, tapi tidak selesai. Yang terakhir tahun ini, itu sebuah film musikal anak-anak. Jadi memang belum dielesaikan syuting. Kondisinya sekarang ini memang sudah perlu diklarifikasi kembali supaya asal Faknadi juga telah kondisinya. Bahwa saat ini semuanya adalah tanggung jawab dari Fispa Suara Indah. Demikian. Nah, memang kondisinya saya sebagai pemilik dari Fispa Pratama yang ada di Jakarta ini memberikan franchise kepada pihak kedua yaitu David sebagai pemilik Fispa Suara Indah. Nah, demikian saja. Jadi sekali lagi, PT Fispa di mana Indul salah satu pemegang saham tidak pernah memberikan franchise atas gedungnya. Atas gedungnya maupun atas sistem keamanannya. Yang diberikan, ini kan perusahaan PT Fispa itu kan hanya memberikan sistem lagu-lagu karaoke. Dan pemilik gedung ini, pemilik semua peralatan di situ juga bukan PT Fispa, bukan Indul. Itu maksudnya. Di bawah naungan Indul Fispa kembali dipermasalahkan. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2015 lalu dan menewaskan 12 orang itu ternyata belum tuntas diselesaikan. Hingga kemarin, suami dari Mendiang, Sylvia, salah satu korban kebakaran, jauh-jauh datang dari Manado menuju Jakarta untuk mendatangi Mabes Polri. Belum diterimanya hak atau ganti rugi atas meninggalnya Sylvia yang kabarnya pernah dijanjikan Indul Daratista juga dipertanyakan. Namun Indul ditemani kuasa hukumnya pernah menyatakan sanggahan. Kalau ia hanya memberi hak franchise kepada pihak penyelenggara karaoke dan tidak bertanggung jawab atas gedung dan keamanannya. Tanggal 28 Mbak Indul mengunjungi 4 korban itu saja sampai di korban terakhir yang keempat itu di Koka ya nama tempatnya di Manado. Itu ada sempat telepon masuk ke bapak mertua saya dari pihak Indul Fispa akan mengunjungi langsung malam ini juga ke di Tampusu, desa Tampusu di tempat kediamannya mertua saya. Tanggal 28 kita tunggu dari telepon itu setengah 8 sampai jam 1 dini hari yang mana sudah ada pokok adat dan masyarakat tempat nunggu. Ternyata sampai jam 1 tidak datang dan waktu di telepon kembali tidak diaktif teleponnya. Tanggal 29 dan seterusnya tidak pernah lagi kita dihubungi. Tidak pernah lagi kita dihubungi sampai saya yang pergi ke sana karena bapak mertua saya minta tolong. Ini kita harus berhubungan dengan siapa. Terus tanggal 28 ketika dibilang mau datang ke rumah kita sampai jam 1 dini hari tidak datang, maksudnya juga apa gitu loh. Terus pada saat Mbak Indul bilang dia sudah mengunjungi semua korban dan Mbak Indul bilang sedih. Sampai Mbak Indul itu katanya pakai info segala macam, siapa yang lebih sedih? Siapa? Datang nggak? Yang dibohongi malam itu bilang mau datang lebih sedih? Itu saya mau tanya di situ saja moralnya di mana? Jangan cuma mengunculkan di empati publik kalau dia sudah mengunjungi orang-orang. Enggak, kenyataannya kalau dia mengunjungi keluarga kami, kapan dan di mana? Pasti ada dokumentasinya. Kapan dan di mana? Ini silp jayu anda kawan ini terlibat dalam sebuah layar lebar, tapi tidak selesai. Yang kawan-kawan ini, itu sebuah film musical anak-anak. Jadi memang belum dielesaikan syuting. Kondisinya sekarang ini memang sudah perlu diklarifikasi kembali supaya asal Fakmadi juga telah kondisinya. Bahwa saat ini semuanya adalah tanggung jawab dari Fisca Suara Indah. Demikian. Nah, memang kondisinya saya sebagai pemilik dari Fisca Pratama yang ada di Jakarta ini memberikan franchise kepada pihak kedua, yaitu David sebagai pemilik Fisca Suara Indah. Nah, demikian saja. Jadi sekali lagi, PT Fisca di mana Indul salah satu pemegang saham tidak pernah memberikan franchise atas gedungnya. Atas gedungnya maupun atas sistem keamanannya. Yang diberikan, ini kan perusahaan PT Fisca itu kan hanya memberikan sistem lagu-lagu karaoke. Dan pemilik gedung ini, pemilik semua peralatan di situ juga bukan PT Fisca, bukan Indul. Itu maksudnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!